Hasil suntik Pemasukan fit Hai semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Di channel Whitening Education Kali ini kita akan bahas Teknik suntik pemutih Secara intravena Kediri sendiri tanpa trauma Tanpa sakit steril dan aman Pertama-tama saya akan bahas Apa itu suntik pemutih Suntik pemutih Adalah memasukkan cairan vitamin Yang fungsinya Memutihkan kulit ke dalam tubuh Melalui suntikan intravena Kelebihan suntik Itu pengerjaannya mudah Alkesnya juga Murah Jasa suntiknya juga lebih murah Dari infus Dan dosis yang kita gunakan Itu lebih kecil Sedangkan kalau kita infus Dia dosisnya lebih tinggi dari ini Dia lebih pekat Dan lebih banyak Serta butuh cairan pengencer NACL Alkes harganya lebih mahal Jasanya juga lebih tinggi Daripada infus Tapi Keefektifan dari Suntik maupun infus itu sama Apabila Injeksi ataupun infus itu Dirutinkan Untuk suntik pemutih Untuk suntik pemutih Kita butuh Sepoyit 10 cc Atau 20 cc Sedangkan untuk Vitamin C Tunggal Kita hanya butuh Sepoyit 5 cc Untuk suntik yang ini Kita hanya butuh Ini Yang 5 cc Karena saya Mix hari ini Obatnya sekian Kira-kira itu ada 10 cc Lebih sedikit Jadi saya pakai yang 10 cc Biasanya juga saya pakai Yang 20 Kalau saya pakai As 8 Tapi selalunya Pakai yang ini Yang 10 cc Nah disini Saya akan pakai Jarum yang Orange Atau nomor 25 Kalau saya infus Sendiri Diri saya Karena Kalau infus Kita tidak bisa Memakai Aboket Kalau infus Sendiri Pasti darahnya Mencerat-mencerat Jadi saya pakai Yang ini Kalau untuk infus Nomor 23 Terus Kalau untuk suntik Dengan spoit 10 cc Ataupun 20 cc Saya pakai Yang nomor 25 Lalu kalau untuk Suntik Dengan spoit 5 cc Sebaiknya Pakai saja Yang nomor 27 Ini lebih kecil Lagi Dia seperti Rambut Jadi Sama sekali Tidak berasa Kadang pasien Bertanya Oh saya sudah Disuntik Karena dia Sama sekali Tidak merasakan Apa-apa Di nomor 27 ini Hanya kalau Kita pakai Di spoit 10 Ini Dia agak Keras Kita Semprotkan Ini kita Tekan ini Untuk kasih masuk Obatnya Dia Ini Keras Mungkin karena Terlalu kecil Jadi saya Pakainya Memang di 5 cc Saja Hari ini Saya akan Suntik pakai Winneedle Nomor 25 Dan spoit 10 cc Lalu Lalu yang Perlu kita Siapkan Lagi Adalah Handscone Ini Wajib Ada ya Torniket Kapas Alkohol Bahan Lain yang Perlu kita Siapkan Yaitu Plaster Bulat Ini Setelah Suntik Dan Plaster Hiva Fix Ini Untuk Pada saat Sementara Menyuntik Lalu Saya akan Mencampur Obatnya Kita Pakai Sarung Tangan Ini Protap Yang Wajib Meskipun Hanya Menyuntik Diri Sendiri Justru Karena Suntik Diri Sendiri Maka Teril Harus Benar-benar Kita Jaga Patahkan Dulu Ini Selalu Pakai Pengalas Pada saat Mematahkan Ampul Titik Biru Ini Harus Berada Di Depan Jadi Di Sini Tek Jangan Begini Ini Tangan Kita Bisa Luka Atau Begini Atau Begini Jadi Titik Biru Ini Harus Di Depan Jadi Patahnya Seperti Ini Sek Contohnya Ini Dia Enak Patahnya Tidak Keras Hisap Keduanya Jangan lupa Selalu Perhatikan Expire Dari Vitamin Yang Akan Kita Gunakan Ini Kadalu Warsa Di Tahun 2021 Jadi Wajib Di Perhatikan Ini Pada Set Mengoplas Seperti Ini Ini Hati Hati Agar Tidak Terlalu Banyak Yang Kita Buang Ini Juga 5cc Di Ampul Yang Satu Lalu 5cc Juga Di Sini Udaranya Keluarkan Dulu Kalau Ada Ini Dikocok Sampai Benar-benar Semua Tercampur Artinya Tidak Ada Obat Yang Tertinggal Di Bawah Kalau Dia Pure Glutation Busanya Pasti Banyak Karena Glutation Itu Berbusa Lalu Patakan Vitamin Xen Xen Turi Yang Pertama-tama Kita Isap Di Dalam Spoit Adalah Ini Ini Tadi Sudah Kita Tes Ya Ini Kalau Berbusa Sangat Bagus Berarti Original Karena Ini Mahal Jadi Dia Dulu Yang Kita Isap Sebelum Melakukan Suntik Kita Sudah Harus Makan Dan Minum Minimal Setengah Liter Air Putih Agar Vena Kita Naik Jadi Pada Saat Penusukan Vena Nanti Penyuntikan Itu Mudah Ini Adalah Udara Ini Tidak Boleh Ada Sama Sekali Tidak Boleh Masuk Ke Pembulu Udara 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 Ini Ini Bahaya Jadi Harus Kita Keluarkan Dengan Cara Seperti Ini Saya Juga Biasa Begini Ini Juga Bisa Ini Sudah Tidak Ada Lalu Ini Kita Buang Udaranya Ini Ini Biasa Juga Ada Saya Lihat Orang Nyuntik Atau Infus Dia Sisakan Di Sini Jadi Ini Ini Antara Selang Dengan Jarum Antara Spoit Ini Ke Jarum Itu Adalah Udara Ini 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 Sama Sekali Tidak Boleh Masuk Ke Pembulu Darah Ini Ini Yang Kosong Ini Kita Dorong Ini Obatnya Kita Dorong Sampai Disini Sampai Disini Jadi Ini Kita Tutup Kita Dorong Terus Sampai Jarumnya Tenggelam Seperti Ini Di Dalam Penutupnya Ini Kalau Sudah Seperti Ini Aman Dia Sama Sekali Tidak Ada Udara Meskipun Hanya Satu Titik Biasa Ada Disini Kalau Dia Terdorong Sampai Ini Itu Aman Lalu Pasang Torniker Ini Kita Kencangkan Dengan Kuat Ini Venanya Langsung Naik Saya Biasa Tusuk Disini Yang Ini Biasa Tapi Kali Ini Saya Mau Ambil Yang Ini Ini Jelas Ini Sebelum Nyuntik Kita Bisa Pastikan Dengan Perabaan Seperti Ini Yang Paling Besar Itu Disini Tapi Saya Jarang Pakai Yang Disini Karena Ini Lumayan Sakit Kalau Yang Ini Jadi Selalunya Ambil Yang Ini Atau Ini Ini Kita Desinfektan Dulu Seperti Ini Kalau Mau Dua Kali Kapasnya Harus Kita Balik Seperti Itu Padasan Melakukan Penusukan Itu Tidak Boleh Ragu Ragu Seperti Ini Saya Biasa Ngetes Lagi Supaya Memastikan Betul Tidak Ada Udara Ini Dia Harus Keluar Obat Seperti Ini Jadi Kita Pastikan Dia Benar Benar Sudah Tidak Ada Udara Nusuk Seperti Ini Kalau Kita Suntik Pasien Atau Customer Itu Jarumnya Tidak Perlu Sampai Masuk Jauh Kedalam Cukup Sedikit Saja Jadi Itu Tidak Terlalu Nyeri Tapi Karena Kita Sendiri Jadi Jarumnya Harus Masuk Nanti Dia Kesana Kemari Ini Adalah Pertanda Bahwa Jarumnya Masuk Ke Pembulu Darah Karena Ada Darah Ini Kita Buka Obatnya Pelan Kita Dorong Pelan Pelan Saja Makin Lambat Obatnya Kita Masukkan Hasilnya Akan Makin Bagus Ini Tak Berasa Tadi Pada Saat Ditusuk Itu Memang Nyeri Sedikit Tapi Kalau Jarumnya Pas Masuk Di Vena Itu Tidak Ada Rasa Sama Sekali Beda Kalau Salah Tusuk Misalnya Dia Masuk Di Bawah Kulit Atau Masuk Ke Antara Tulang Itu Pasti Sakit Tapi Kalau Ke Vena Itu Rasanya Tidak Ada Hanya Ngilu Sedikit Pada Saat Jarumnya Masuk Oke Ini Tetap Kita Tahan Lalu Buka Plaster Jarumnya Kita Cabut Mudah Ya Oke Tekan Dulu Satu Sampai Dua Menit Lalu Ini Kita Temper Pakai Plaster Sudah Jadi Hari ini Kita Injeksi Dengan Ini Dan Ini Andalan Saya Ini Asti Next Century Dia Terbaik Di Antara Yang Lain Pastikan Kecukupan Air Minum Kita Dengan Cara Mengukurnya Seperti Ini Saya Pasti Selalu Menyiapkan Air Ini Setiap Hari Pagi Sampai Malam Jadi Ini Satu Liter Ini Dua Liter Kalau Saya Tidak Olahraga Saya Hanya Minum Dua Liter Sehari Ini Tapi Apabila Saya Olahraga Saya Bisa Minum Sampai Tiga Liter Atau Empat Liter Dan Minum Yang Cukup Juga Membantu Obatnya Menyebar Cepat Ke Seluruh Tubuh Karena Vitaminnya Itu Ikut Larut Bersama Air Jadi Harus Banyak Minum Air Ini Hasil Suntik Semalam Guys Hasilnya Seperti Ini No Filter Karena Video Lihat Bedanya Ini Tangan Suami Saya Ini Taman Terima kasih Sudah Menonton Videonya Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Assalamualaikum